Hi guys, jadi kali ini aku buat video sama Clara Me, jadi kita buat video Q&A Dan pertanyaannya itu dikumpulin di Instagramnya Clara Yang kemarin aku buat di postan aku Kalo misalnya mau nanya-nanya bisa di komen Di foto kita berdua Terus kan tadi aku buat Q&A itu sama Tasi sama Raka Tetapi Raka nya gak mau Raka nya gak mau Sekarang tuh kayak males gitu loh Kaya malu kalo misalnya masuk ke Youtube kami itu Masuk ke Youtube kita berdua tuh dia takut DJ-in sama temen-temennya Terus dia so besar, udah so besar Udah kayak so besar gitu gak mau digangguin gitu Jadi kayak udah lah yaudah ya kita berdua aja Tetapi ada pertanyaan tentang Raka juga yang bakal kita jawab Iya tetep dijawab kok Oh iya kita baju sama anginya disuruh mama Biar katanya biar nampak kembar Nampak kembarnya Gitu Aku memang dari udah lama ya liat-liat kayak fashion blogger gitu Di Instagram kan pake-pake yang pake hijab gitu Kayak suka gitu liatnya Kayak kepengen gitu Terus yaudah Mau scene pake jilbab Kalo aku sebenernya tuh dari Kita dari dua tuh pengen kayak pake hijab gitu kan Cuman kayak masih aduh nantilah gitu kan Terus aku juga gak ada kepikiran bakal pake hijab kemarin itu loh Biasanya kayak langsung pake hijab gitu Terus Tiba-tiba pake hijab Terus kemarin itu Aku pengen pake hijab kan Aku nyoba ke kampus pake hijab Terus aku foto It's a story Terus biasanya aku liat tasnya ke kampus pake hijab juga Dan Eh gak lepas-lepas Kita sama-sama Udah kayak Keterusan gitu kan Kayak nyaman gitu yaudah Sebenernya udah dari lama juga aku kayak minta sama Mama Mama mau beli jilbab Kayak gitu Gitu Kak gak ada niat ikut acara putri-putrian gitu Ini dari? Dari Dita Lucia Farida Enggak sih kok aku Kenapa ya? Aku gendut Kalo aku aku kurang tinggi Gitu Jadi tidak mungkin Kecuali nanti ada suatu saat aku tiba-tiba kurus gitu Keajaiban Dan kayaknya gak mungkin Gitu Dari Aina Clarissa Tipe ceweknya Raka gimana? Please jawab dong pengen banget tau Gak tau ya kita Gimana ya? Tapi kalo dari kita si Raka belum boleh kacarlah Kalo nanti boleh Harus lebih cantik daripada kita Dan kayaknya gak ada Eh kok kayak gini? Gak ya gak ya Bercanda Bercanda Pokoknya mau jadi cewek Raka Hah Hati-hati Tengok deh kakak Eduon ya Tidak sebetul Kayak abis ini kalo misalnya Raka nonton disuruhnya hapus Iya pasti Kalo ya di nonton video kita Haruslah Terus dari Deana Yoshevira Ceritain dong Kak Memulai dunia Instagram dan Youtube Terus kenapa gak bikin channel Youtube barengan sama Kak Tasya Kalo kalo misalnya di Instagram itu kita dari SMP dari dulu Kayak jaman ala-ala itu udah ada Instagram Ya udah ada Tapi kayak masih ngepost-post yang foto selfie ala-ala gitu kan Kalo Youtube Pertama gak tau ya Aku gak ada kepikiran sama Tasya gitu Buat channel Youtube Kayak ya aku buat awalnya juga iseng-iseng Eh ternyata banyak suka gitu Terus Tasya juga buat Aku sebenernya udah lama buat Udah ada dua tahun lalu Cuman baru satu Video Kayak mager gitu loh Buat video Terus Kenapa gak buat channel barengan juga Karena sekarang kan aku kuliah di Medan Dia kuliah di Jakarta Jadi gimana kok buat channel barengan Terus susah Kayak cuman kayak misalnya lagi Aku senior Tasha ke Jakarta Jangan berarti yang bisa buatnya Jadi kayak gak bisa serius Terus ini nih ada pertanyaan dari Syarifah Arshinta Kak Clara sama Kak Tasha kan mirip Pernah gak tukeran gitu Kalo mau ke kampus gitu Atau apa gitu Jawab ya kak Mirip dari mana Mungkin aku gak mirip apa Aku lebih gede-gede Mungkin aku gak mirip loh Dan kalo misalnya aku tukeran Kayak pasti nandain gitu Kayak kalo mirip itu kayak Gak lah ya Mungkin adalah sikit-sikit Kayak tahapannya gitu Cuman kalo misalnya kayak overall Sampai sekali gak Bahkan udah sama kayak gini Gak ada minusnya kan Gak ada minusnya kan Tuh Terus kayak Badan aku tuh Lebih tinggi Dan lebih besar Iya Lebih gini Lebih pandai Dan lebih kecil Kecil Dari Shafira Alia Pernah gak suka sama Satu cowok yang sama? Gak pernah Karena kayaknya Tipe kita tuh beda gitu loh Kalo dia tuh suka yang kayak bad boy Bad boy gitu Aku tuh gak suka Aku tuh suka yang kayak Coy bebaik Yang serius Yang gak Bebaik gitu loh Gak Gak berapa suka kayak Coy yang rapi-rapi Kayak yang rapi Kayak yang teratur Kalo dia tuh suka yang bad boy Bad boy gitu Ya Aku tau sih kayak Kalian juga pasti Ada yang setuju Ada yang gak Pasti ada yang suka bad boy Tapi ada yang suka Yang juga yang suka kayak aku Kan pasti beda-beda kan Persepsi orang Tapi kok dari aku Aku suka yang bad boy Bad boy gitu Kayak Apalagi Kayak berantakan-berantakan itu Kayak Sini ku sisirin gitu Aku paling gak suka Kayak yang Sok-sok klimis-klimis gitu loh Kayak Ya gak klimis juga lah Gak sakit Kayak yang Ya gitu lah Ngerti kan Kayak yang terlalu rapi Pake kemeja Pake celangan bahan Itu gak suka Aku yang berantakan kayak gitu Itu kan kuliah Aku suka Aku suka Kayak rapi gitu Kayak rapi Aku suka Gak tuh Apalagi kayak Kalo cowok banyu dimasukin itu Aku suka Aku gak suka Tapi Kalo kayak bad boy Bad boy Pake kalung gitu Aku suka Raka Calang-calang Udah ku marah ya deh loh Aku suruh copot kalungnya Tapi dia kalung-kalung tali gitu Kalo aku rantai Kalo itu udah Corek nanti kakakaknya Terus ini dari Sherina2772 Hal apa sih Atau Apa sih yang bikin kalian bertiga Kalo pada berantem Gitu tuh Berantem hal-hal yang gak penting gitu ya kan Iya Bisa karena charger Charger tuh paling sering Paling sering sih Padahal kayak Awalnya tuh udah punya satu-satu Terus Ilang Rusak Terus Sama satu lagi Berebut Duduk di mobil di depan Iya Itu paling-paling sering Bener Terus Guling Bantal Posisi tempat tidur Limut Apa pun di kayak di berantemin gitu Cuman ya kayak Gak ada Minta maaf Gak ada apa Yaudah lagi Ya udah Ya udah Gitu aja Dari Johana FKWTA Kok bisa akrab ya sama adek cowoknya Biasanya adek cowok tuh payah diajak kawan Selalu berantem Kalian tidak tahu aja di belakang layar Didepan layar sih begini Ngelasitaki sebenernya Kayak akrab juga Cuman kadang dia tuh kayak Apa ya Jail Usil Cuman maksudnya berantemnya bukan kayak berantem serius gitu Berantem main-main Tapi kayak selalu berantem gitu Jail-jailan gitu sih sebenernya Iya Terus Ya kalau kayak Ya orang Median Dia tuh kayak tengi gitu loh Tengi Tengil Gitu segala macem Sama Raka Iya Tapi kalau baik sih baik Terus Kalau misalnya dia udah Berbuat sesuatu yang kita gak suka gitu Terus kita marahin Terus Abis kita marahin tuh Kita ngerasa kayak Sedih gitu kan Dia pas mau kak Kasih Minta dikasihanin gitu loh Terus kalau disuruh tuh dia bilangnya Iya 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 Tapi ianya cepet kali Langsung Iya Tapi gak dilakuin Like that dia Terus ini dari Esmi Esmira Mazruk 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 Apa sih cita-cita Clara, Tasha, dan Raka Kalau aku Cita-citanya Sebenernya dari dulu ya Pengen jadi fashion designer Gitu Tapi ya Belum tau Kalau Clara Kalau aku tuh dari dulu pengen jadi business woman Kan Bisnis Aku tuh pengen jadi Wanita karir Tapi pengennya tuh kayak Cewek yang bisa menghasilkan Tapi Kerja itu bisa di rumah Terus gak kayak Monoton Jadi di rumah tuh bisa sambil jaga anak Bisa ngurus rumah Bisa ngurus suami Tapi kerja Gitu Itu apa Kalau Raka Kemarin tuh katanya sih dia mau jadi arsitek Ya udah Arsitek Soalnya kan masih kelas 2 SM2 SMP juga Masih kecil Kayak masih belum Masih jauh gitu kan Kayak kita aja Di depan mata gitu kan Iya Sebenernya Dia tuh Ke Jakarta mau S-Mod Mau fashion design Tapi ya Begitu Gak tau kenapa Jadinya Management Gak tau ya Dari Adinda Shalina02 Yang lahir duluan siapa kak? Kak Clara apa kak Tau? Terus sekarang masih bingung Jadi yang lahir duluan itu adalah aku Iya Dia duluan dan bedanya cuma 2 menit Oke Aku kakak dan dia adek Tapi kayak ada yang bilang Kalau yang lahir duluan itu dia adeknya Tapi Pokoknya kita tuh bilangnya aku kakak Yang aku lahir duluan dia adek Oke Jadi segitu aja Pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab Sekarang ini juga udah malem ya Ngantuk juga Udah jam 12 Jangan lupa Like, comment, and subscribe channel aku Dan See you guys on my next video Bye bye